Intro BTS baru saja merilis single butter mereka dengan rekor yang telah mereka pecahkan dengan butter yaitu mendapatkan 20 juta kali tayangan hanya dalam waktu 54 menit dan mereka mengadakan konferensi pers untuk butter berikut adalah beberapa isi dari konferensi pers butter BTS yang pertama jongkok memotong pendek rambutnya untuk konferensi pers butter kita sangat menyukai rambut jongkok yang panjang dan bergelombang penampilannya sangat seksi dan membara namun golden magne baru-baru ini memotong kuncinya dan mengecatnya kembali menjadi hitam beberapa saat yang lalu dia terlihat memakai rambut ombri ungu konferensi pers online untuk lagu baru BTS Butter diadakan pada tanggal 21 Mei 2021 jongkok mengejutkan penggemar dengan rambut yang dipangkas jambang yang lebih pendek dan banyak yang merasa bahwa dia telah kehilangan beberapa tahun dengan rambutnya yang semakin pendek di bagian samping itu membuat wajah bulat baby face-nya semakin menonjol dia terlihat seperti anak laki-laki yang pertama kali dilihat di atas panggung pada 2013 kami tentu sangat menyukai penampilan barunya nampaknya netizen Korea juga merasakan hal yang sama beberapa berkomentar sebenarnya dia terlihat sama seperti jongkok diran jongkokah? tidak, tapi kenapa kamu seperti bayi? cantik sekali wow, kulitmu menjadi lebih baik mengapa dia menjadi bayi lagi? maksudku dia awalnya masih bayi, tapi dia sangat imut seperti kacang kecilnya lihatlah betapa tampaannya pangeran kita ini yang lain menulis, dia menjadi muda lagi kenapa dia terlihat seperti bayi? kelinci, dia sangat tampan dan imut dan masih banyak komentar lainnya kalau menurut kalian, gimana tampilan jongkok yang baru ini? yang kedua, BTS mengungkap alasan mengapa Butter dirilis dalam bahasa Inggris Butter adalah lagu kedua BTS yang menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya karena ada spekulasi bahwa rilis semua bahasa Inggris adalah upaya kedua dari Grammy Award sehingga menanggapi masalah tersebut saya pikir, kita tidak bisa mengatakan itu sepenuhnya tidak benar kami masih mempertahankan harapan kami untuk memenangkan Grammy kami akan menantangnya sekali lagi dengan Butter semoga ada hasil baik, kata Suga RM mengemalkan sentimen Suga mengkonfirmasi bahwa rilis semua bahasa Inggris memang langka yang diperhitungkan sama seperti banyak yang ingin tahu kami pasti memikirkan Grammy kami akan menantangnya dengan kemampuan terbaik kami, kata RM Butter diperkenalkan sebagai lagu dance pop dengan garis bass dan suara scenes yang menyegarkan yang ketiga, Suga BTS dan J-Hope merenungkan tahun lalu di tengah pandemi dan menunjukkan kekuatan pendorong mereka selama konferensi pers, mereka berbicara tentang berbagai topik satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang reporter adalah tentang bagaimana perasaan mereka selama roller coaster tahun 2020 mungkin ini adalah topik yang telah membani pikiran semua orang mengingat pandemi yang belum berhenti Suga mengungkapkan bahwa tahun lalu baginya pada kenyataannya menjadi salah satu perkembangan dan kesempatan daripada rasa sakit J-Hope menggembangkan sentimen ini menghadapi situasi COVID-19 kami juga diliputi kebingungan karena banyak rencana kami gagal tetapi kami akhirnya merilis single digital yang awalnya tidak kami rencanakan serta mengalami hal-hal yang sangat membahagiakan saat mengerjakan album kami dan mulai merasakannya emosi baru persis seperti pertanyaannya itu memang tahun seperti roller coaster, kata J-Hope J-Hope juga berbagi bahwa musik adalah yang sangat membantunya namun di tengah semua itu musik memainkan peran terbesar bahkan ketika kami mengalami paling sulit dan merasa tidak nyaman yang meneroboh semua itu adalah musik semua hal bahagia dan hal baik semuanya dipersembahkan kepada kami oleh musik juga mengalami tahun lalu saya benar-benar merasa bahwa musik dapat membawa kekuatan yang begitu besar dan luar biasa di masa depan, saya pikir saya ingin membuat musik yang lebih bagus untuk memberikan energi yang baik, kata J-Hope sungguh cara yang positif untuk mengatakannya kami tentu setuju bahwa musik memainkan peran besar dalam menyembuhkan masa yang keempat, Jimin dan RM mengungkapkan topik yang mereka bicarakan paling akhir selama konferensi pers untuk Butter, BTS membahas topik yang paling sering dibicarakan di antara mereka sendiri Jimin berbagi bahwa baginya ini tentang cara terbaik untuk melayani para penggemar topik yang paling banyak dibicarakan mungkin terkait dengan ulang tahun ke-8 kami kami telah banyak khawatir dalam menambulan terakhir tentang grup kami serta bagaimana kami harus memuaskan para penggemar serta hubungan antara kami dan para penggemar kami harus menunjukkan sisi diri kami yang lebih baik kepada penggemar jadi saya selalu khawatir, kata Jimin di sisi lain, RM berbagi bahwa dia telah mempertimbangkan banyak hal untuk masa depan topik yang paling banyak dibicarakan adalah masa depan serta peran kami dalam normal baru ini dan mengapa kami ada, untuk apa kami menciptakan musik meskipun penghargaan seperti Grammy itu penting kami juga paling khawatir tentang bagaimana mewujudkan nilai yang dimiliki BTS dan bagaimana kami dapat meninggalkan sesuatu yang bermakna, kata RM kami yakin apapun yang mereka lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang berarti bagi grup dan ARMY jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? dan jangan lupa tulis di bawah reaksi kalian saat kalian menonton butter klik subscribe, like, share, dan klik lonceng mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia sekian video kali ini, sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati